lagi bikin video bu video untuk apa nih itu di kampung apa namanya jadi ini namanya Kampung KB Kampung KB juga Kampung KB ini luas bu ya Kampung KB ini terdiri dari 5 RT 1 RT terus sejarahnya kenapa bu kok bisa disebut Kampung KB apa harus punya dua anak gitu Oh enggak karena hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat semuanya dimanapun kalian dan hari ini kita vlog salah satu perkampungan yang ada di kota Tanjung Pinang yaitu rumah-rumah pelantar ya dan jangan lupa kalian dukung terus channel kita agar lebih bermanfaat untuk orang banyak dengan cara menekan tombol subscribe like dan share Oke kita lanjut guys kita belok kiri ini ada jalan tapi rumahnya kayaknya Oh disewakan guys jadi kita bantu promosi sekalian terima kasih ya bu terima kasih ya bu ini kampung apa namanya ni bu Tanjung Ngat Tanjung Ngat oh nama kampungnya ada bu ni oh enggak ada ok kita lanjut ke depan ya bu ya kita bikin video bu ok bu makasih ya bu ok guys kita lanjut ke depan ini rumahnya udah robo ni ya tapi kakinya masih ada guys inilah kalau kaki beton itu tahan that How did you again work kapiert on the 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 right Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Ini kampung apa namanya ini, Bu? Jadi ini namanya Kampung KB. Kampung KB juga, Bu. Kampung KB ini luas, Bu, ya? Kampung KB ini terdiri dari 5 RT, 1 RT. Terus sejarahnya apa, Bu? Kok bisa disebut Kampung KB? Apa harus punya dua anak, gitu? Oh, enggak. Karena di sini mungkin masyarakatnya dalam satu kakak himpunan anaknya mungkin, ya, berlebihlah. Mungkin lima serendah-rendahnya. Jadi untuk membatasi, berarti, Bu, ya? Iya, jadi disebutkan Kampung KB. Jadi mungkin untuk ke depannya, biar ingat BKB. Oh, iya, iya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, guys. Kita lanjut lagi ke depan. Oh, iya. Terima kasih telah menonton 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 Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton